Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tetapkan satu orang tersangka dalam kasus pecahnya jembatan kaca di Banyumas hingga menyebabkan satu pengunjung meninggal dunia. Puluhan santri di Batang, keracunan usai menyantap makanan dari salah satu santri yang merayakan ulang tahun. Siasati harga cabai yang meroket, pedagang sayur keliling di kota Semarang menjual cabai dalam kemasan kecil agar bisa dibeli warga. Edi Suseno, pemilik wahana jembatan kaca Limpa Kewus Banyumas yang pecah hingga menewaskan satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Pihak pengelola wisata de Geong terbukti melanggar berbagai aturan terkait pembangunan wahana wisata. Poresta Banyumas menetapkan pemilik sekaligus pengelola wisata de Geong di desa Limpa Kewus Banyumas sebagai tersangka dalam kasus pecahnya jembatan kaca hingga menyebabkan seorang pengunjung meninggal dunia. Penetapan tersangka atas Edi Suseno, usai polisi olah TKP dan memeriksa 16 saksi termasuk meminta keterangan dari ahli konstruksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, jembatan kaca tidak memiliki sertifikat uji kelayakan. Selain itu jumlah pilar yang digunakan sebagai penahan jembatan berbeda-beda sehingga tidak optimal dalam menahan tekanan. Edi tidak memiliki izin dan tidak ada prosedur operasional standar dalam mendesain jembatan kaca. Dia yang mendesain sendiri jembatan kaca tersebut, kemudian tidak mempunyai izin, kemudian juga tidak ada standar operasional tersebut, kemudian selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan atau standar kelayakan ketika itu dioperasionalkan. Selain menangkap pemilik wisata De Geo, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Edi terancam lima tahun penjara karena ia dijerat dengan pasal 359 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Harga cabai di pasar tradisional Kota Tegal masih tinggi. Hal itu menyebabkan sebagian masyarakat enggan membeli cabai. Dampaknya pedagang cabai sepi pembeli hingga mengakibatkan omsetnya turun. Harga cabai di pasar Martoloyo, Kota Tegal pada selasa pagi masih tinggi. Harga cabai rawit merah kini dibanderol Rp80.000 per kilogram. Padahal sepekan lalu harganya masih dijual sekitar Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan jenis cabai lain, harganya masih tinggi, naik sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Tingginya harga cabai membuat sebagian warga berpikir dua kali untuk membelinya. Bahkan ada juga warga yang enggan membeli cabai karena dinilai harganya terlalu mahal. Sebagian warga enggan membeli cabai. Otomatis hal itu berpengaruh kepada pedagang. Pedagang kini sepi pembeli, omset mereka pun turun drastis. Pedagang sedang pusing karena jika cabai tidak segera terjual maka cabai akan busuk. Selain harga cabai, harga komoditas lain seperti kacang panjang, kentang, dan wortel juga naik. Kenaikan rata-rata sebesar Rp2.000 per kilogram. Sugi Hartono melaporkan dari kota Tegal. Karena harga cabai terus meroket, para pedagang di kota Semarang bersiasat agar cabai laris. Mereka mengemas cabai dalam ukuran kecil sehingga terjangkau dibeli. Strategi ini cukup ampuh karena ternyata cabai kemasan kecil laris lantaran harganya hanya Rp3.000 per kemasan. Para pedagang sayur keliling tidak habis akal menyiasati kenaikan harga cabai. Mereka mengemas cabai dalam kemasan kecil-kecil agar bisa terjangkau warga. Strategi ini cukup ampuh. Cabai kemasan laris lantaran dijual seharga Rp3.000 per kemasan. Satu kemasan biasanya berisi 13 cabai. Pedagang mengaku cara ini cukup ampuh menarik minat warga sehingga keuntungan pun bisa didapat. Sementara warga masih bisa menikmati cabai untuk keperluan sehari-hari. Cabai yang ini sudah sampai Rp21.000 per seperempatnya. Kalau yang ini harga ekonomis untuk menang ke bawah untuk satu kali masakan inilah. Lebih laris yang inilah. Berapa itu? Ini satu bungkus segini Rp3.000. Rp3.000. Itu lebih laku atau bagaimana dibantikan harga yang seperempatnya? Lebih laku yang ini soalnya kan dari harga Rp3.000 bisa dapat yang lain. Kalau yang ini Rp21.000 cuma dapat ini, tak. Tidak dapat yang lainnya. Cabai ekonomis dirasa warga sangat membantu. Apalagi harga kebutuhan pokok lain seperti beras tak kunjung turun. Karena sekarang itu cabai itu naik, cabai sekarang harganya mehong banget. Ini berapa satu ini? Ini Rp3.000, segini Rp3.000-an. Ini bakulnya juga boten asal dinyang. Kalau satu kilo di pasaran sampai bisa berapa itu, Mbak? Sampai Rp80.000 ke atas itu, Mbak, satu kilo untuk cabai. Sekarang lagi mahal. Sekarang yang lagi murah itu baru itu bawang merah. Harga cabai di pasar tradisional di kota Semarang saat ini menembus angka Rp80.000 per kilogram. Kenaikan di picu petani cabai gagal panen akibat kemarau panjang. Ali Mustafirin melaporkan dari kota Semarang. Puluhan kepala desa dilantik di pendopo Kabupaten Demak. Para kepala desa ini merupakan hasil pil kades gelombang kedua di 14 kecamatan. Bupati Demak melantik 54 kepala desa terpilih periode 2023-2029 di pendopo Kantor Bupati Senin Siang. Pelantikan disaksikan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah sekopaten Demak. Salah satu yang dilantik adalah Kepala Desa Purwosari Sayung. Ini adalah kali ketiga yang dilantik sebagai Kepala Desa. Bupati Demak berharap para Kepala Desa terpilih segera bekerja melalui masyarakat sesuai program yang mereka janjikan, termasuk membangun iklim yang harmonis menjelang pemilu 2024 mendatang. Kalau Kepala Desa Purwosari fokusnya tetap di operasi. Kalau pertanyaan berop itu, yang pertama itu harapan kita sambung pantai. Dan kami berharap setelah dilantik hari ini langsung tancap gas untuk melaksanakan program-program yang bisa bersatu tujuan, yaitu berkolaborasi baik dari program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kapupaten, dan tentunya visi-visi yang telah disampaikan pada masyarakatnya. Dan tentunya kami terus berpesan selalu layani masyarakat dengan sebetulnya. Ini kan meskipun politik, mungkin ada pesan khusus kepada Kepala Desa Purwosari. Ya tentunya bisa menjaga kekondusi fana di wilayah, dan kami harapkan dengan setelah pelantikan ini tidak ada penambah kerusuan, karena suasananya baik dari pusat, semuanya terasa kondisinya ini sesuai cuaca sekarang. Kelimakubat kades dipilih dalam pil kades gelombang kedua di Kabupaten Demak. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.